Dan Alhamdulillah, dari sini itu kita bisa melihat panorama keindahan melepas kerinduan dengan Masjidil Haram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kembali berjumpa dengan Bunga Hasibuan. Langsung kami sapa dari kota Makkah Al-Mukarramah. Semoga semua sehat insya Allah. Pagi hari ini, sekarang di kota Makkah, lebih kurang jam 7 pagi. Saya akan coba melihat kembali suasana kota Makkah Al-Mukarramah. Oke, seperti biasa tentunya, jangan lupa berikan dukungan untuk kami, agar kami semakin bersemangat membuat video di Saudi Arabia. Baik di kota Makkah, Madinah, Jeddah, ataupun kota-kota lainnya yang ada di Saudi Arabia. Dukungan Anda itu terus akan memberikan semangat untuk kami dengan cara di-subscribe, di-like, di-comment, dan di-share. Oke, kali ini saya sudah masuk ke terowongan seperti yang kita lihat. Jadi, saya hanya sendiri di sini. Bisa kita perhatikan. Saya berada di terowongan. Di mana terowongan ini, terowongan yang sangat-sangat jarang dilewati. Namun, Masya Allah, view-nya nanti itu sangat indah. Karena sampai sekarang, Masjid Haram itu belum dibuka untuk umum. Sekalipun, untuk warga asli Saudi Arabia tentunya, ataupun warga asing yang tinggal di Saudi Arabia. Baik misalnya seperti kami orang Indonesia, ada mungkin orang Bangladesh, Pakistan, dan sebagainya. Jadi, sampai sekarang, kita pun menuju ke kawasan-kawasan Masjid Haram itu sangat susah. Bahkan, semua sekeliling halaman Masjid Haram itu ditutup. Sehingga kita pun di sana tidak bisa dengan bebas untuk melihat Masjid Haram atau mungkin mendokumentasikan ya. Karena sangat-sangat dijaga. Nah, itu sampai hari ini, tanggal 18 Agustus seperti itu. Nah, kali ini, saya berada di bawah terowongan seperti ini. Ini seperti terowongan rahasia. Dari sini kita bisa melihat Masjid Haram. Nah, kalau misalnya di sekitar Masjid Haram, Seperti biasa, kita tidak bisa bebas untuk melihat Masjid Haramnya. Apalagi sekarang masuk tidak bisa. Jadi, kalaupun kita lihat TV-TV Saudi Arabia secara langsung terkadang di sana, ada yang kita lihat melaksanakan sholat di setiap waktunya, maka itu semua para petugas-petugas Masjid Haram atau pekerja-pekerja yang ada di sana. Itu yang diizinkan untuk masuk ke Masjid Haram, untuk bisa sholat di sana, beribadah di sana. Ada pun kami yang tinggal di sini, bahkan untuk mendekat pun tidak bisa bebas di sana. Untuk memvideokan misalnya. Untuk masuk pasti tidak bisa. Karena semua aksesnya mulai dari mispalah itu, mendekati Masjid Haram itu semua di Jakarta Tentara. Kemudian juga demikian. dari arah ajatnya, dari arah Jabal Kaabahnya, dari arah Gazanya ya, dan sebagainya. Itu semua ditutup. Nah, ini sekarang saya sudah melewati terowongan-terowongan yang tadi. Dan, Alhamdulillah, dari sini itu, kita bisa melihat panorama keindahan melepas kerinduan dengan Masjid Al-Haram. Bisa kita perhatikan di sana itu. Masya Allah. Nah, ini saya sudah berada di atas. Dan dari sini, kita ke hadapan lurus. Bisa melihat di sana, suasana Masjid Al-Haram. Nah, itu. Tentu ini menjadi impian kita semua, baik yang ada di Saudi, ataupun yang ada di Indonesia, di negara lain, bermimpi semua, ingin melihat Masjid Al-Haram, ingin beribadah di sini, menyaksikan pun, kita sudah merasakan kenikmatan tersendiri, dibanding melihat tempat-tempat lainnya. Nah, itu kemudian terlihat juga, suasana, bangunan baru Masjid Al-Haram, yang lurus terlihat di hadapan kita. Satu, dua, tiga, ada tiga menara. Itu bangunan yang belum selesai, pada perluasan Raja Abdullah. Makanya disebut, Tawziah, Fi Ahdi Abdullah ya, Fi Ahdi Malik Abdullah, yaitu perluasan pada masa Raja Abdullah. Sebenarnya terlihat, mungkin saya harus, naik sedikit ke atas sini. untuk melihat lebih jelas, bagaimana sekarang, suasana terkini dari, Masjid Al-Haram ya. Jadi sekarang ini, saya akan coba, view dari arah yang lebih, terlihat jelas ya. Saya akan coba view, dari atas ini, supaya, kita bisa melihat lebih jelas lagi, bagaimana sekarang, suasana terkini dari, Masjid Al-Haram pastinya. Bisa kita perhatikan. Itu di sana tuh. Nah itu, Masya Allah. Terlihat di sana itu, Masjid Al-Haram, dari, arah, pintu, Raja, Fahd namanya ini ya. Yang terlihat di sana, ada dua menara itu. Satu, dua ya. Tentu di bawahnya itu adalah, pintu nomor, tujuh puluh sembilan, yaitu Raja Fahd. Nah, kalau kita perhatikan, di sekaliling-sekalilingnya, itu semua dipagar, dijaga oleh, kepolisian itu. Di sana itu, semua berjajar di situ, polisi dan tentara. Kemudian, di sekaliling, Masjid Al-Haram, di pagar, dijaga, sangat ketat. Kalau kita lihat di, sana ada aktivitas, itu para, pekerja-pekerja saja, yang bisa masuk. Nah, itu yang kita bisa, kita lihat di sana. Posisi, arah, kita ini bisa melihat, dari pintu nomor tujuh puluhan, hingga menuju, sekitar delapan puluhan ya. Sekitar mungkin, sepuluh pintu lah, dari arah ini terlihat. Dari, pintu Raja Fahd, tujuh puluh sembilan, di sana itu. Oke, mungkin kita zoom, supaya, terlihat lebih jelas. Nah, oke, kita zoom sekarang. Itu kelihatan, di sana, halaman Masjid Al-Haram ya, terlihat, di halaman-halamannya itu, para petugas-petugas, yang berjalan, dan sedang proses pembersihan itu. Karena, setiap harinya tentu, proses pembersihan Masjid Al-Haram sekarang, lebih banyak, dibanding hari-hari sebelumnya, sebelum terjadi Corona ya. Nah, kalau kita perhatikan di sana, halamannya dibersihkan, pasti juga di dalamnya itu, dibersihkan. Berapa, mungkin dalam hanya hitungan berapa jam, dibersihkan lagi, hitungan berapa jam, dibersihkan lagi. Tidak, seperti mana dahulu ya. Nah, itu, di sana proses pembersihan, di area, pintu Raja, Malik Fahad, ya, yang merupakan juga tentu, Raja Saudi. Jadi, banyak, nama-nama, pintu-pintu Masjid Al-Haram itu, mereka mengabadikan, nama-nama Raja di sini ya. Maka, kita lihat, mereka buat di sana Raja Fahad, ada juga Raja Abdullah, ada Raja Abdul Aziz, dan, mungkin nanti kalau ketika ada Raja Salman, dia akan membuat juga pintu Raja Salman, seperti itu ya. Pintu-pintu utamanya, ataupun, termasuk pintu utama, ada pintu Raja Fahad, ada pintu, Raja Abdul Aziz, ada pintu Raja Abdullah, ada pintu sofa Marwah, itu semua ditutup, demikian juga pintu-pintu cabangnya ya, anak-anak pintunya, itu juga semua, tertutup, ditutup semuanya. Masya Allah. Semoga nanti, ini akan menjadi, pelepas rindu kita, menjadi kekuatan doa kita, agar nanti, Insya Allah, kita semua juga bisa, datang untuk melaksanakan, ibadah umrah, datang untuk, melaksanakan haji. Amin ya Rabbal Alamin. Oke, itu, suasana terkini, tanggal 18, dari Masjidil Haram, yang sampai sekarang, masih ditutup, untuk umum. Jadi, tidak semudah, yang kita bayangkan, menuju ke Masjidil Haram, di musim Corona sekarang, karena sangat-sangat dijaga ya. Bahkan, kalau kami pun, dekat dengan Masjid Haram itu, untuk memkomentasikan, itu tidak bisa. Maka ini, Alhamdulillah, ada, tempat di sini, melihat lebih, jelas, lebih nyaman sedikit, bagaimana, suasana terkini sekarang, di, Masjidil Haram. Semoga ini, menjadi pengobat rindu, bagi, saudara kami, yang ada di Indonesia, di Malaysia, di Singapura, di, Burundarussalam, di Hongkong, dan di, negara-negara lainnya, yang menyaksikan video ini. Insya Allah, kami doakan, semoga, kita semua, diberikan, rezeki oleh Allah SWT, hadir ke Tanah Suci, Allah Haramain. Amin ya Rabbal Alamin. Oke, demikian, suasana terkini sekarang, di Masjidil Haram. Semoga, kita doakan, segera berakhir. Sehingga, nanti, kita semua, Insya Allah, bisa, melihat, bagaimana, keindahan, Masjidil Haram. Kita nanti, bisa untuk melaksanakan, ibadah di sana, bermunajat, berdikir, dan amalan-amalan lainnya, di, bawah, naungan, Ka'bah. Semoga, bermanfaat. Jangan lupa, di subscribe, di like, komen, dan di share. Akhirnya, Wassalamualaikum, Warahmatullahi, Wabarakatuh.